Intro Halo teman-teman semua, Assalamualaikum Wr. Wb Welcome back to my youtube channel Teman-teman, sesuai dengan janjiku di video sebelumnya Bahwasannya aku akan ajakin kalian semua untuk jalan-jalan ke Aonang Beach Tapi sebelum ke Aonang Beach, aku saat ini lagi mampir dulu di pusat kota Provinsi Kerabi Teman-teman, ya ini jadi adalah pusat kota Provinsi Kerabi Atau dibilangnya itu Kerabi Kota Seperti itu teman-teman, nah disini ini tuh ada satu patung yang ikonik banget Ini adalah patung kepiting hitam teman-teman Atau dalam bahasa Thailandnya itu disebut dengan patung pu dam Jadi pu itu adalah kepiting, dam adalah hitam Jadi pu dam adalah kepiting hitam Seperti itu teman-teman Ya jadi kalau orang-orang yang jalan-jalan ke Kerabi Biasanya mampir kesini untuk foto-fotoan di patung tersebut teman-teman Seperti itu Nah kalau kalian bertanya-tanya kenapa ada patung kepiting disini Nah jadi begini ceritanya teman-teman Di sebelah sini ini, ini merupakan hutan bakau semua teman-teman Seperti itu, nah dimana hutan bakau ini tuh banyak sekali kan ya Kepiting jenis seperti itu teman-teman Jadi ya karena disini banyak hutan bakau, otomatis banyak kepiting hitam Seperti itu teman-teman Jadi ya disini ditaruh lah patung kepiting hitam Ngos-ngosan ya saya Ya kemudian aku mau kasih tunjuk juga ke kalian Disini tuh ada pulau atau bukit gitu Ini tuh bukit ini tuh merupakan icon dari Provinsi Kerabi teman-teman Nih aku kasih lihat ke kalian ya seperti apa Ini dia teman-teman Dua bukit ini Kanan dan kiri ini merupakan icon dari Provinsi Kerabi Seperti itu Di seberang dari patung kepiting ini teman-teman Ini ada satu pasar makanan gitu Atau area jual-jualan street food gitu teman-teman Seperti itu Dan di daerah sini tuh banyak sekali restoran-restoran teman-teman Ada yang halal, ada juga yang non-halal Teman-teman saat ini aku lagi singgah di salah satu masjid yang ada di kota Kerabi teman-teman Ini dia masjidnya Jadi masjid ini namanya adalah Masjid Sentral Kerabi teman-teman Seperti itu Jadi di Kerabi ini tuh kalian jangan heran Kalau satu saat kalian jalan-jalan ke Kerabi tuh bakalan nemuin banyak sekali masjid teman-teman Karena untuk Provinsi Kerabi ini penduduk muslimnya itu tuh ada sebanyak 40% Nah dari 40% umat muslim itu mayoritas mereka tuh tinggalnya di distrik Kerabi itu sendiri Jadi Provinsi Kerabi ini kan ada banyak distrik Nah untuk umat muslimnya itu tuh kebanyakan tinggalnya di distrik Kerabi Seperti itu teman-teman Jadi di distrik Kerabi ini tuh kita akan temui banyak sekali masjid-masjid teman-teman Jadi kalau satu hari nih teman-teman jalan-jalan ke Kerabi Kalian tidak perlu khawatir untuk mendapatkan makanan halal teman-teman Jadi makanan halal di Kerabi ini tuh banyak sekali Dan kalian juga akan banyak menemui masjid-masjid Seperti itu teman-teman Ini kalau di Kerabi tuh kita bakal banyak nemuin gunung-gunung seperti ini teman-teman Cantik ya Oke deh aku mau melanjutkan perjalananku dulu ya Stay tune terus Terima kasih telah menonton Ya teman-teman semua Alhamdulillah aku udah sampai di Aonang Beach Yeay Oh happy sekali Alhamdulillah Ya Allah hari ini cuacanya sangat cerah teman-teman Jadi pantainya kelihatan cantik banget tuh teman-teman Lihat tuh airnya bener-bener biru banget ya kan Oh cantik teman-teman Jadi teman-teman Aonang Beach ini tuh terkenal dengan ini nih Bukit ini nih Tuh jadi bukit terus ketemu pantainya tuh tuh jadi bagus banget gitu teman-teman Jadi teman-teman dari Aonang Beach ini kita bisa pergi ke beberapa pulau yang gak jauh dari sini teman-teman Tapi kita harus sewa boat private gitu teman-teman Gak gabung sama orang lain Ataupun kita juga bisa ikut joint tour gitu Biasanya tuh suka pake speedboat gitu ke beberapa pulau langsung gitu teman-teman Tapi biasanya kalo speedboat naiknya gak dari sini Tapi ada dermaganya tidak jauh dari Aonang ini teman-teman Seperti itu Jadi teman-teman kalo kalian nih jalan-jalan ke kerabi Kalian tuh bisa ngunjungin beberapa pulau Pokoknya disini tuh banyak sekali pulau-pulau cantik teman-teman Mungkin salah satunya yang kalian tuh sering banget denger adalah Pippi Island ya Itu Pippi Island bisa naik dari sini ataupun bisa juga dari Phuket gitu teman-teman Jadi Aonang ini tuh kayak kutenya di Bali teman-teman Jadi kalo kalian jalan-jalan ke kerabi itu tuh tempat yang tepat untuk kalian menginap adalah di area Aonang ini teman-teman Karena di area Aonang ini tuh rame ya Pertama deket pantai Kedua juga banyak inilah jual-jualan makanan terus dan lain-lain gitu lah Seperti itu teman-teman Seperti di Kuta lah rame gitu teman-teman Oh iya teman-teman aku mau kasih tau ke kalian Kalo di kerabi dan di Phuket ini itu tuh ada dua season teman-teman Yaitu low season dan high season teman-teman Kalo untuk low seasonnya itu tuh biasanya musim hujan disini teman-teman Jadi ya agak-agak sepi ya turis ya Karena musim hujan kalo ke pantai-pantai gini kan kurang bagus gitu ya Nah kalo low season itu memang biasanya hotel-hotel di kerabi ini tuh murah teman-teman Nah kalo high season itu tuh biasanya musim panas jadi cerah gitu teman-teman Bagus lah kalo untuk jalan-jalan di pantai ya teman-teman Nah kalo untuk high season itu sendiri itu memang harga hotelnya tuh biasanya bisa dua kali lipat Ataupun sampe tiga kali lipat dari harga low season Nah untuk low season itu tuh biasanya mulai dari bulan Mei sampe dengan bulan Oktober teman-teman Nah kalo untuk high seasonnya mulai dari November sampe dengan bulan April gitu teman-teman Ya semoga informasi ini bermanfaat ya untuk teman-teman ya Nah ya jadi beginilah suasana pantai Aunang di kerabi Oh iya teman-teman jadi di atas sana nih kita naik sedikit ke tangga ini Ini tuh ada banyak ini teman-teman banyak jual-jualan gitu Kayak jual baju-baju, tas-tas etnik terus juga ada kayak topi-topi Terus ada juga restoran dan sebagainya rame disini Jadi sepanjang jalan ini tuh ramai sekali Jadi mulai dari ujung sana tuh teman-teman Sampai ke ujung lagi pokoknya di sepanjang pesisir pantai ini teman-teman Ini tuh rame banget banyak yang jual-jualan, banyak restoran, banyak hotel dan sebagainya Pokoknya rame banget sepanjang jalan ini kalo malem-malem seru teman-teman Oke deh nanti mungkin nanti malem aku akan ajakin kalian untuk jalan-jalan santai di area sini ya teman-teman ya So stay tune terus ya teman-teman, jangan kemana-mana So stay tune terus ya teman-teman Ini kawasan Aonang juga teman-teman Ini disebelah kanan dan kiri banyak ada restoran, ada jual baju-baju souvenir, ada bar juga Ada tempat masas, tai masas dan ya ini dia pantainya Ini udah menjelang matahari terpenang Ini disini banyak restoran-restoran teman-teman Ini ibaratnya kalo di Bali tuh ini kuda teman-teman Seperti ini suasananya Aonang di sore hari menjelang matahari terbenam Kita mau jalan-jalan disini mau cari parkir dulu Disini ada McDonald's, ada Watson, ada Coffee Club Ini kawasan banyak hotel nih disini teman-teman Jadi Aonang ini tuh luas ya teman-teman ya Kalo kalian mau booking hotel itu diliat dulu jaraknya ke pantai tuh berapa meter, berapa ratus meter gitu Jangan bookingnya yang jauh-jauh Kalo kalian ga ada kendaraan jadinya susah kalo mau ke pantai Ini restoran-restoran, cafe Hotel Ada Watson lagi Starbucks 7-11 McDonald lagi Ya teman-teman jadi kurang lebih seperti itu ya Suasana di Aonang Kerabi gitu teman-teman Ya jadi disini tuh banyak sekali hotel-hotel ya teman-teman Nih kayak di belakangku nih ada Blues Hotel Hotel Kemudian ada Avasi Avasi Lucu ya namanya hotelnya Kemudian disini ada Dusit D2 Hotel juga Ini lokasinya kalo mau ke pantai tuh mungkin sekitar 400 meteran Atau 300 meter kurang lebih seperti itu teman-teman Ya itu di sebelah sana ada toko lucu Tokonya itu kayak jual baju-baju renang Terus kayak dress-dress simple yang kayak model-model Roxy gitu teman-teman Aku kasih tunjuknya ke kalian ya Ini disini ada bistro and bar Ya jadi kalo kalian nih jalan-jalan ke Kerabi Aku rekomendasikan untuk menginapnya nih di daerah Aonang teman-teman Jadi enak kalo malem-malem atau sore-sore kayak gini Kalian tuh bisa jalan-jalan Kemudian kalian bisa ke pantai juga jalan kaki aja Nggak harus ada kendaraan gitu teman-teman Dan sekarang ini tuh udah mulai rame lagi teman-teman Dulu waktu covid itu tuh bener-bener sepi banget Toko-toko ini pada tutup semua teman-teman Tapi sejak bulan Juni mulai pelan-pelan pada buka pada buka Dan sekarang hampir semua udah pada buka semua gitu teman-teman Udah mulai rame deh Pokoknya tuh kayak bus-bus pariwisata tuh sekarang udah banyak banget Bule-bule juga udah mulai banyak banget yang masuk ke Thailand ini teman-teman Jadi Bule tuh suka banget dia tuh jalan-jalan kayak ke Kerabi Kepanga ataupun juga ke Phuket gitu Jadi mereka kan suka ke pantai-pantai gitu ya teman-teman Jadi Kerabi dan Phuket ini tuh memiliki pulau-pulau yang cantik-cantik teman-teman Jadi kalo kalian nih yang anak pantai kalo kalian jalan-jalan ke Thailand itu Kayaknya lebih tepatnya itu kalian harus jalan-jalan ke Kerabi ataupun ke Phuket teman-teman Kalo ke Bangkok itu lebih cocok untuk cewek-cewek yang mau shopping ya kayaknya Seperti itu Apaan? // U? // U? 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 halal food di sini juga banyak teman-teman aku beli roti pakai ini teman-teman keluai-keluai pisang ya jadi roti pakai pisang terus diatasnya dikasih nutella enak teman-teman pisangnya manis banget terus rotinya kriuk-kriuk gitu tipis crispy crispy-crispy ini hotelnya mantep banget nih teman-teman pas di depannya pantai ini pantainya ini tempat masas selamat menikmati selamat menikmati sendalanya lucu-lucu banget ya teman-teman lihat deh kayak ada pita-pitanya gitu kurang lagi kupin ya enteng mie, mai? ini, mai mie? yaaa... same size ini aku mau beli ini tapi enggak ada ukuran yang enak banget dipakainya enak si kau, mai mie ya? si kau unikah ini aku kasih sikau mai, sikau sikau mai mie ya? hmmmm mie 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 Nggak ada ukurannya Lucu banget Kayak sendalnya Dina Ini kayak gini-gini Aku tadi pengen beli ini Tapi kalau kotor ini susah ya Nyuci nya ya Terima kasih telah menonton Oke teman-teman semua sekian video kali ini Semoga video ini dapat menambah informasi Untuk teman-teman semua dan juga dapat menghibur Teman-teman semua Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe contreкими Jangan lupa Jangan lupa like, komen, subscribe, dan subscribe selamat menikmati